Kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi, bahkan kini sampai menghilangkan nyawa. Di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saudara seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Korban tewas saat baru saja melahirkan anak keduanya yang masih dalam hitungan minggu. Kepergian ibu belia ini meninggalkan luka mendalam bagi sang putra sulung. Ia tak henti-hentinya menangis di peti jenazah ibunda. Dan inilah, saudara, foto dari Rohinda Tompunu. Ia pergi untuk selamanya di usianya yang masih 24 tahun dengan cara yang tragis. Dan 3 Mei lalu, Rohinda harus melewati peristiwa kelam itu di desa Temboan, kejamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan. Rohinda dianiaya suaminya sendiri dengan senjata tajam di rumahnya yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Mengusut profilnya, korban ini meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan bayi yang baru lahir pada 3 pekan lalu. Sang putra sulung begitu terpukul dengan kepergian ibunya. Air mata terus berderai dari matanya, di mana bocah malang ini seakan tak percaya telah ditinggalkan Rohinda untuk selamanya. Ia begitu menyesalkan mengapa ayahnya begitu tega membunuh ibunya. Sering terucap dari bibir mungilnya, ia ingin menggantikan posisi ibunda yang menjadi korban kekerasan. Saudara kejadian ini sebenarnya bermula pada pukul 4 dini hari, utamanya di Jumat pekan lalu. Saat itu korban bersama dengan anaknya sudah tertidur di rumah mereka. Sang suami berinisial RL mendengar istrinya mengigau sambil berkata, Tidak usah keluar pi kerja di Bolsel, kependekan dari Bolaang Mengondo Selatan. Mendengar kata-kata itu suami emosi dan pergi mengambil benda tajam di dapur dan langsung menganiaya istrinya di kamar. Meski hingga kini belum jelas mengapa hal itu membuat pelaku emosi. Sempat berusaha menyelamatkan diri tetapi korban kembali dianiaya oleh suaminya sebelum bisa menginjakan kaki ke bagian luar rumah. Dan inilah saudara lokasi tempat kejadian perkara, tempat kekejian itu terjadi. Rumah dari keluarga kecil di desa Temboan, kecamatan Tompaso Baru. Satu hari sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, tersangka bersama istrinya baru saja pulang dari acara desa setempat sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Sesampainya di rumah, pelaku dan korban sempat beristirahat di kamar sambil menidurkan. Anak mereka. Peristiwa itu terjadi subuh. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka. Sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur. Dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Saudara bukan hanya Rohinda yang menjadi korban kengerian pelaku. Setelah menganiaya istrinya, RL atau pelaku ini kemudian pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah tersangka. Berdapati bapak dan ibu mertuanya sedang tertidur, pelaku tak segan bahkan menganiaya bapak mertuanya dengan senjata tajam. Korban lalu berusaha mengambil senjata tajam itu. Namun tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menganiaya ibu mertuanya dengan kepalan tangan. Tiba saatnya Rohinda Tompunu harus dimakamkan. Kesedihan menyelimuti rumah duka di desa Tempuan pada hari minggu kemarin. Warga berbondong-bondong menghantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak ketinggalan juga sang putra sulung yang setia menemani jasad korban. Ia pun tak henti-hentinya menangis meraum-raum di peti jenazah ibunda. Jeritan bocah berusia 7 tahun ini terasa menyayat, begitu memilukan di tengah ibadah pemakaman. Sementara itu, sodara jerat hukum sudah menanti pelaku, sang suami yang berinisial RL, tengah menjalani proses hukum. Tersangka dibekuk aparat Polsek Tompaso Baru usai melakukan penganiayaan. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dan kini pelaku harus mendekam di Polres Minahasa Selatan. Saat ini, sodara kedua anak korban dirawat oleh kakek dan neneknya. Sang sulung sudah kembali melanjutkan aktivitasnya meskipun terlihat merenung sesekali. Keluarga sendiri tak menyangka sang suami daripada korban bisa melakukan penganiayaan. Menurut salah seorang tetangga, pasangan suami istri tersebut selalu terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar cekcok. Adik juga sudah sihat-sihat, Kang. Tidak pernah dapat dengar baku marah. Karena dorang termasuk kalau ditemukan keluarga bahagia. Patut diteladani karena di masyarakat, di gereja, dorang rajin. Dorang tidak pernah mau baku bawah dan ke luar, kong sandiri-sandiri. Berdua terus. Terima kasih telah menonton!